yuk kembali lagi di channel wiseteria Oke konten kali ini sudah kelihatan jelas ya yaitu konten tier list tapi teris ini buat untuk season 4 doang karena season 4 ini sudah mau selesai terakhir season 4 ini tanggal 14 ya 14 September sama juga selesainya kelepris karena kelepris ini sekarang kita di jatahin dua minggu ya dan juga waktunya kelepris ini ditambah dan mulainya dari jam 6 malam WIB sampai jam setengah 10 malam WIB jadi lebih panjang satu setengah jam oke sekarang kita masuk ke tier list untuk mobil speed ya tapi sebelumnya perlu diingat ya ini hanya berdasarkan pendapatku pribadi doang ya jadi bakal berbeda dengan pendapat orang lain dan juga disini penilaiannya ini berdasarkan mobil yang sering dipakai waktu ranked di rank legend lah antara King ke atas ya sama juga eh tentang skill mobilnya lebih berguna di ranked atau enggak oke kita masuk yang pertama ya yaitu Excalibur menurutku ya menurutku Excalibur ini masih bagus walaupun speednya sudah kalah sama dekiti terus Paladin sama Ciron ya sekarang Ciron ini salah satu yang bisa nyaingin dan Paladin dan dekiti ini mobil brand yang cukup kenceng banget oke sekarang masuk yang kedua ya yaitu McLaren P1 Aduh ini aku sementara taruh C dulu ya mungkin bisa berubah nanti tapi dilihat terus Zen Zen ini bagus bagus sih apalagi sudah sekarang ada ini ya vi ecu khusus motoris ya untuk ultinya motoris jadi ecunya khusus Zen sama Ford GT tiap kali kalian ulti dia akan invisible ini lumayan bagus sih jadi aku taruh di Bia cuman mainnya agak sulit ya jadi agak sulit aku taruh di S terus Nissan GT-R Nissan GT-R ini bagus banget sih mestinya Aduh aku sulit ya ini motor S cuman di sini dulu aja lah terus Porsche Aduh Porsche ini karena enggak semua map bagus untuk Porsche jadi aku taruh di B ya sebenarnya ini cukup bagus cuman enggak di semua map terus roket Fox roket Fox juga kenceng aku taruh di B blade Aduh blade ini enggak semua map ya ini buat-buat map oasis gini baru mantep ini blit ah tapi aku taruh C jadi McLaren turun dulu hehehe masanya blit ini buat map-map yang kayak oasis bagus doang sih baru lumayan bagus jadi di map biasa ini enggak cocok banget sih masalahnya enggak kenceng ultinya dia itu enggak bisa ngisi nitro yang bikin kenceng itu kan nitronya ya jadi sayang aku taruh C aja terus Aston Martin ini jarang banget dipakai dan kurang kenceng ini pintar-pintar mainin minibus juga ya supaya nitronya walaupun bisa di spam waktu ulti supaya bisa ungu BMW M8 ah cukup bagus sih aku taruh di B4 GT sama ah mirip sama scene ya BMW M4 ah mirip sama blade alasannya juga sama kayak tadi terus signing signing aku taruh di A enggak semua map bagus untuk signing cuman termasuk kenceng juga infinit prototype ini aku taruh di A karena dia ini kenceng juga kalau ini sih masalah gameplay masing-masing ya infinit prototype ini kenceng-kenceng banget pagani warai oke ini sih jarang dipakai sekarang ya walaupun lumayan bagus aku taruh di A bukati LPN aku taruh di S ini buat F2P salah satu mobil terbaik menurutku terus kesana aku taruh di A ini M8 ini map tertentu doang sih oke lah sini lah terus panggat aduh panggat ini kenceng banget cuman sayangnya sering repair aku taruh di A mungkin ya dan juga ultinya dia itu termasuk pendek ya nggak terlalu panjang ini sih antara B sama A sih cuman aku taruh di A lah karena dia mobil F2P ya jadi dapetinnya kan gampang terus Jesko Jesko ini jarang banget dipakai sih ini ultinya cuman lurusan doang ya ini aku nggak tahu ini aku taruh B aja lah Paladin aku taruh di A nah Ciron nah ini Ciron waduh Ciron ini kayaknya bisa lah di atas S ya cuman masalahnya ini aku eh tier listnya sampai S doang ya jadi aku taruh di sini mungkin posisinya aja lah posisinya kita pindah nah Kuti Kiti Aduh Kuti Kiti ini kurang terlalu kenceng cuman buffnya dia itu bagus banget buat tim aku taruh di A Dekiti aku kasih posisi sini ya nomor dua kenapa aku kasih posisi dua dan untuk Ciron aku kasih nomor satu karena menurutku cara mainnya ya cara mainnya itu lebih susah Ciron jadi kalau Ciron bisa di depan Dekiti berarti playernya lebih jago itu menurutku ya jadi aku taruh Dekiti di posisi kedua karena Dekiti ini simple ultinya simple terus Paladin aku taruh di posisi tiga sebenarnya Paladin lebih kenceng ini daripada Dekiti ya cuman ultinya dia itu susah banget buat buka lima segelnya ya itu yang bikin ah dia di posisi tiga Oke jadi untuk speednya sampai disini dulu kita masuk ke intercept nah sekarang di intercept ya ini sama penilaiannya kayak speeder Manta Aduh Manta sudah pasti nomor satu distruktor Aduh ini sering banget dipakai di gunung doang ya tapi gunung itu banyak opsi sih gunung itu bisa pakai Manta Manta kan juga gunung ya jadi aku taruh A terus F150 juga gunung repot sih Faraday jarang banget dipakai Helios ini kenceng aku taruh di A Ford Mustang juga salah satu yang sering dipik di map-map yang panjang ya Lotus aku taruh di S walaupun kalah banget sama Manta cuman paling sering dipik juga terus F150 aku taruh di A ini sih sama sih kayak titan jadi aku taruh di sini juga terus BMI8 aduh ini jarang banget dipakai Ares waduh ini aku harus taruh B ini sama lah kayak Mustang ya ini jagoanku awal di season 1 cuman kalah speed doang sekarang jadi di B cukup lah Link & Co ini dipakai sih di City ya mungkin aku taruh di A lah terus Land Rover Defender ini termasuk kenceng buat lucu-lucuan sih oke lah lumayan sering dipakai ya daripada Faraday sama I8 ya ya walaupun jarang juga cuman lebih sering lah ketemu Land Rover Defender aku taruh di B terus mobil pantai mobil pantai Aduh aku taruh di A ya nah Super Loader sekarang Super Loader ini ya Aduh ini kenceng banget menurutku cuman di ajalah terus Waverider Aduh Waverider ini jarang banget dipakai ya ini buat di map City ini kalau supportnya Nyan atau Hellcat ini bagus banget supaya Hellcat sama Nyan itu harus bener-bener pakai Nitro dua kali maksudnya dua kali Nitro ya Nitro nya pakai 1x5 atau 1x6 cuman harus bener-bener Nitro nya digunakan 2x baru baru bisa ulti kalau ada ultinya Waverider karena Waverider ini ultinya kan bikin ini apa bikin charge ultimate lawan berkurang nah ini mengganggu banget buat Nyan atau Hellcat yang dipakai waktu di map City oke jadi intercept segini dulu mungkin ya untuk masalah S ini sih sebenernya paling sering banget dipakai ini manta ya paling mengganggu banget ini manta terus Titan ya sering sih mestinya Titan ya atau gini lah karena Titan ini lebih sering dipakai daripada F150 jadi aku pindah Titan ke atas ya oke jadi interceptnya sampai disini dulu kita lanjut ke supporter yang terakhir ya nah supporter ini ada bocoran sedikit katanya di season 5 ada beberapa supporter yang akan dibuff yaitu jarak ultimate nya dia bakal dibuff bertambah jadi 500 meter maksudnya gini contoh ya katalis kan jaraknya 500 meter untuk ultinya dia nah ini bakal dibuff ditambah 500 lagi jadi katalis bakal 1000 meter itu kalau katalis dibuff ya aku kurang tahu jadi maksudnya aku kurang tahu mobil apa aja yang bakal dibuff jaraknya 500 meter kalau katalis dibuff waduh ini bakal dipakai lagi jadi untuk sekarang ya untuk sekarang ya tentu aja aku tetep masukin katalis di S karena buffnya dia ini menurutku yang paling tinggi ya ini pendapatku pribadi ya mungkin kalau secara hitung-hitungan ada yang lebih ngerti bisa komen di kolom komentar ya terus ether aku aku taruh di afang wish juga di a Zephyrus ini jarang banget dipakai cuman lumayan kenceng ya dia buat di map map kayak oasis ini kayaknya atau ini airport cukup bagus sih trusif rolet nah ini menurutku masih bagus sih cuman sudah kalah sama nyan ya karena dia ini city juek kok city track kalah sama nyan jadi aku taruh disini jugular aku taruh di a jugular ini terakhir-terakhir dibuff ya untuk ultinya dia jadi buff yang masuk ke temen lebih tinggi sekarang Volkswagen ini aku taruh di B ini mirip-mirip ether sama pangwis ya mini jcw aduh mini jcw ini kenceng sih mobilnya cuman buffnya dia itu cuman 80 meter pendek banget jadi aku taruh di C ya BMW X5 ini mirip sih sama sama katalis cuman pasifnya dia yang kurang jadi aku taruh dia pasifnya yang membedakan itu kalau katalis di detik 10 otomatis bisa ulti lagi jadi saya anggap aja dalam 10 detik katalis bisa ulti dua kali otomatis kalau BMW X5 pasifnya dia itu cuman waktu di posisi lima ya speednya dia bertambah jadi kalau X5 sudah di posisi lima itu akan susah kecil banget untuk katalis balap X5 up pasifnya dia itu itu cuman kalau untuk ultinya sih sama sih terus Singularity ini sama kayak mini jcw terus Ford Focus ini bahannya kecil sih cuman kalau buat balapan di mod model-model airport sama oasis lumayan kenceng ya dia ya terus Volkswagen Beetle jarang banget dipakai ini mirip juggler mercedes wah ini mercedes lumayan aku tempoh hari pernah di supportin sama Mercedes AMG G63 ini lumayan mirip-mirip katalis ya terus nyan sudah pasti di atas sini aku posisi satu bahwa cruiser cruiser ya ini aku belum dapet sampai sekarang cruiser ini jeleknya cuman awal start doang abafnya kecil banget tapi kalau sudah berjalan waduh ini mantep banget menurutku ya dia bisa ngisi nitro satu tim enggak perlu banyak goser maksudnya tadi tim kita itu enggak perlu banyak goser nitronya ini sudah muncul terus tinggal mempertahankan minibus ungu doang lah sudah itu doang enak banget ini cruiser cuman jeleknya ya awal start doang ya awal start buffnya kecil banget nggak enaknya itu jadi aku taruh di es ya untuk masalah posisi sih nah ginilah nah katalis di kanan Hellcat sudah pasti di ini masih bagusannya nih ya daripada Hellcat jadi aku taruh di posisi kedua Audi TTRS ini kenceng lumayan bagus cuman ultinya riskan soalnya masih banyak player yang mungkin sudah paham cara kerja ultinya Audi TTRS cuman kadang mungkin lupa ya lupa untuk ngoser supaya dapetin buffnya Audi TTRS ya itu yang bikin repot buat dapetin buffnya Audi TTRS waduh enggak ada yang didik atau gini ya janganlah ginilah eh tapi bisa lah ginilah ini jarang banget dipakai ini Volkswagen Beetle ini ya karena modelnya bagus nggak apalah taruh C lah hehehe oke jadi konten untuk tier listnya sampai disini dulu ya ah perlu diingat ini cuman pendapatku pribadi dan ah yang sering keluar maksudnya yang sering dipik di rank King ke atas ya antara legend sama Ace ya mobil-mobil ini doang sih yang sering keluar ya jadi agak ya jujur aja cukup membosankan mobilnya masih belum ada variasi lagi lah untuk lebih tepatnya untuk inter sama supporter ya supporter ya keluarnya gitu-gitu doang soalnya kalau enggak punya cruiser ya otomatis nyan Hellcat nyan Hellcat Aduh itu nah cukup membosankan sih bagi player supporter okelah sampai disini dulu thank you banget buat kalian yang sudah nonton bisa tolong bantu like comment share dan subscribe thank you semua bye bye